Rudy Kurniawan adalah orang Indonesia yang terkenal di Amerika Serikat. Nama aslinya adalah Zhen Wang Huang. Ia lebih dikenal dengan Sapaan Dr. Conti. Namun, keterkenalan Rudy Kurniawan bukan karena prestasi di bidang olahraga maupun musik. Justru ia terkenal dari tindakan ilegal yang dilakukannya di Amerika Serikat. Ya, ia terkenal karena pemasuhan wine dan menipu kolektor dengan harga yang lebih murah. Ia adalah ancaman bagi keamanan publik karena hukuman kejahatan yang makin buruk, kata pihak B. Cukai dan penegakan imigrasi AS. Indonesia Channel, selengkapnya mari saling menerima. Ilegal di Amerika Rudy Kurniawan datang ke negeri Paman Sam berbekal visa pelajar sekitar tahun 1990-an. Mengutip Pella Times, Rudy sempat gagal mencari suaka politik dan harus angkat kaki dari S dengan sukarela pada tahun 2003. Tapi Rudy Kurniawan malah menetap secara ilegal. Sejak saat itu, hingga 2012, ia menghasilkan jutaan dolar AS dengan memasukkan ribuan wine di dapurnya di pinggiran Ella, Arcadia, kata jaksa penuntut umum di pengadilan New York. Salah satu korbannya adalah miliarder dan investor anggur William Koch yang kena tipu sekitar 30,6 miliar rupiah untuk 219 botol anggur Oplosan. Tahun 2012, FBI menggrebek dapur Oplos, Rudy dan menyita ratusan botol, tutupnya, dan perampung. Selain itu, ada pula 19 ribu label botol wine palsu yang mewakili 27 merek terbaik dunia. Perjalanan kasus Rudy Kurniawan bahkan muncul dalam dokumenter Netflix berjudul Soul Graves 2016. FBI menangkap Rudy Tanggal 8 Maret 2012, sejak pukul 5 pagi, personel FBI mulai merapat ke rumah Rudy di Arcadia, California. Garis polisi sudah dipasang. Awalnya mereka ingin menangkap Rudy secara baik-baik. Pintu rumah mewah itu beberapa kali diketuk, tapi tak ada jawaban. Mereka sudah mencoba berteriak juga, tetap nihil. Get the lamp! Seru pemimpin tim seperti yang ditirukan oleh anggota FBI James Winney. Belum juga pintu didobrak, Rudy Kurniawan keluar dari rumahnya. Wajahnya acak-acakan seperti baru bangun tidur. Dalam rumahnya berantakan. Botol-botol wine ada di mana-mana. Kotak-kotak kayu pun ditumpuk di setiap sudut ruangan. Di dapur, ada beberapa botol wine yang sedang direndam di dalam bak cuci dan siap diambil labelnya. Botol lainnya tergeletak di atas meja dengan tulisan-tulisan resep di permukaannya. Belum lagi, ada beberapa kertas yang berisi catatan revisi label yang harus dilakukan. Semua yang dibutuhkan untuk membuat anggur palsu ada di rumah Rudy. Sidang Rudy Kurniawan dimulai sejak 8 April 2013 dan menjadi sidang kasus pemalsuan wine pertama di AS. Pada 2014, pengadilan New York menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda 28,4 juta dolar kepada Dr. Conti, julukan Rudy di kalangan teman-temannya. Karena terbukti membuat dan mengedarkan anggur palsu. Selama persidangan, Rudy selalu tutup mulut saat ditanya soal keterlibatan orang lain di kasus ini. Padahal, Lauren Ponsor, sebagai pembuat wine, yakin betul Rudy tak bekerja sendiri. Untuk memasukkan satu botol wine saja dibutuhkan waktu sekitar satu jam. Artinya butuh waktu belasan ribu jam bagi Rudy menjalankan bisnisnya sendirian. Tentu saja ini hal yang mustahil. Masalah lainnya, korban Rudy tak cuma Bilko yang kandung membayar jutaan dolar AS untuk membeli 219 anggur palsu. Atau Lauren Ponsor yang integritas usaha keluarganya dipertaruhkan. Bisa jadi malah rumah lelang akar Marel Condit yang reputasinya tercorek. The Dream Business, majalah bulanan pecinta wine dan bir, menduga ada 12 ribu botol wine palsu produksi Rudy Kurniawan yang disimpan di seluruh dunia. Dan pakar autentikasi wine, Maureen Dauni, menaksir paling tidak nilai botol-botol palsu itu bisa mencapai 550 juta dolar. Dan tak pernah ada yang benar-benar tahu mana saja wine asli dan mana wine Rudy Kurniawan. Rudy Kurniawan memang sudah diadili, bahkan telah menjalani masa hukumannya dan dideportasi ke Indonesia. Tapi sosoknya yang misterius masih menjadi tanda tanya, bahkan bagi orang-orang terdekatnya dulu di Amerika Serikat. Rudy yang berasal dari keluarga kaya raya pemilik usaha distribusi bir di Indonesia ini cukup lihai dalam membangun reputasinya. Ia membangun reputasi sebagai pembeli dan penjual wine-wine langka yang harganya mencapai jutaan dolar di pelelangan. Para kolektor mengenalnya sebagai Dr. Conti karena kecintaannya kepada burgundi wine Domaine de la Romane Conti. Pada tahun 2008, 22 lot anggur Domaine Ponsat senilai lebih dari 8,7 miliar rupiah miliknya harus ditarik dari penjualan karena keasliannya yang tidak meyakinkan. Ia mengklaim itu adalah wine dari tahun 1929, namun pencipta aslinya menegaskan ia tidak melakukan produksi sampai 1934. Di prediksi, ia sudah menjual sekitar 12.000 botol wine palsu dan berhasil membiayai hidup mewahnya di pinggiran Los Angeles, termasuk pembelian Lamborghini dan barang mewah lainnya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?